PEMINTAAN SEDERHANA REBIN Ceklek, Alfred memasuki ruang kerja putranya saat asisten Kai menelponnya dengan nada panik Dia terkejut saat melihat ruangan Gilbert yang penuh dengan bungkus makanan Apa ini Gilbert? Suruh Alfred menatap tak percaya putranya yang masih makan dengan rakus itu Gilbert tak mengindahkan ucapan sang Daddy Dia meminum airnya dan bersendawa Menyandarkan tubuh tegapnya ke kursi dan mengelus perutnya yang membuncit Akibat terlalu banyak makan yang masuk dalam perutnya Tuan? Tuan Gilbert benar-benar tidak waras Sepertinya mentalnya terganggu karena Nona Emily pergi saat dia sedang bucin-bucinnya Lihat, lihat ini Asisten Kai berlalim mengambil struk belanja di sebuah restoran yang tergeletak di antara tumpukan sampah Dan memberikannya pada Alfred untuk dilihat Tuan mau mesan 20 bungkus gado-gado Dan itu harus saya yang pesan Kalau begini mental saya juga ikut terganggu Melas asisten Kai Alfred menatap putranya Apakah benar jika putranya tengah depresi hingga banyak makan seperti itu? Padahal saat dulu Emily pergi Gilbert bahkan tak ingin makan apapun Namun kini pria itu sangat lahap makan Gilbert lebih baik kamu pulang dan istirahat Jadi dia akan memberikanmu obat sebentar Tita Alfred sebelum dia keluar kembali ke ruang kerjanya untuk mengambil sesuatu Tak lama Alfred kembali dengan sebuah botol obat Dia membukanya dan mengambil beberapa butir untuk diminumkan pada putranya Minumlah Aku tidak gila deh dia kuahnya lapar Kesal Gilbert karena dirinya mengira ia sedang disuruh minum obat penenang Ini obat cacingan siapa tahu kamu cacingan sehingga makan sebanyak apapun tidak kenyang-kenyang Asisten Kai hanya bisa menatap mereka yang sibuk berdebat Netranya kini beralih Menatap banyaknya bungkus gado-gado yang berserakan Namun tiba-tiba saja Gilbert membekap mulutnya menahan gejolak aneh dalam perutnya Gilbert berlari ke kamar mandi Dia mementahkan makanan yang baru saja dia makan Dengan panik asisten Kai dan Alfred menghampiri ke kamar mandi untuk melihat keadaan Gilbert Daddy aku rumah sekali Aku ingin tidur sebentar Liri Gilbert sebelum akhirnya dia tumbang di hadapan mereka Gil jangan pingsan dulu Masuk mobil dulu kita ke rumah sakit Baru kamu pingsan Hei panik Alfred Rapin menatap Emily yang tengah mencuci piring sabis makan Anak itu tampak sedang gelisah memikirkan sesuatu Rapin sedang apa? Tanya Emily setelah mencuci piring dan mengerikan tangannya Lab kepikilan Daddy Ujar Rapin Dan Emily senang melihat perkembangan putranya Kepikiran kenapa? Kepikiran kenapa? Tanya Emily dengan lembut Buna, apa Buna enggak bisa maafkan Daddy? Lab juga seling buat Buna malah tapi Buna maafin Lab Bicanda maafin Daddy Kita pulang tinggal baleng Daddy lagi Pintah Rapin Tangannya meremas erat baju yang ia kenakan Permintaan Rapin Membuat Emily menghalang nafas pelan Sudah pasti Rapin merindukan Gilbert Secara putranya itu baru saja bertemu ayah kandungnya Dan kini harus berpisah Bukan Emily tak ingin memaafkan Gilbert Hanya saja tamparan Gilbert Tak sesakit rasa sakit hatinya Saat suami enggak percaya padanya Dia tak pernah membayangkan apa jadinya Jika dia yang berada di posisi ibu kandung Gilbert Apakah putranya harus memiliki nasib seperti Daddy-nya? Rapin kangen Daddy Tanya Emily dengan sendu Rapin mengangguk dan memberanikan diri Mengelus pipi mulus sang Buna Lab kangen Daddy tapi lab lebih kangen jelo Ucapan Rapin membuat raut wajah Emily berubah datar He 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 belcana Buna Iya lab cayang Daddy kangen Daddy kita pulang ya Bujuk Rapin Pulanglah Em Emily dan Rapin terkejut mendengar suara itu Mereka menoleh dan mendapati Agler berjalan Karena mereka dengan menggendong Renan Perusanku sudah selesai Maka dari itu hari ini aku tak bisa menemanimu Karena menyelesaikan semuanya dengan waktu cepat Mulai minggu depan Renan masuk sekolah pertamanya Jadi kamu harus kembali Terang Agler Lei mau sekolah? Tanya Rapin dengan sedikit memiringkan kepalanya Renan Ya Renan sudah mendaftar sebulan lalu Minggu depan dia akan sekolah Apa Rapin juga mau ikut sekolah bareng Renan? Tawa Agler Rapin menatap sang bunda Emily pun juga tengah menatap putranya Sepertinya tengah meminta izin darinya Saat kita kembali Rapin sendiri yang bicara sama Daddy ya Kalau gak boleh Rapin minta sama opa Sahut Emily Oh ya Em Aku ingin bicara tentang Gilbert Tadi Daddy menelpon Katanya Gilbert sedang sakit Seharian ini dia muntah Bahkan tak ada satu suapun nasi yang masuk Dianya bisa memakan gaduh-gaduh Itu pun beberapa menit kemudian akan dimuntahkan Agler sebenarnya kaget saat dikabarkan Seperti itu oleh Alfred Tak percaya jika Gilbert menyukai makanan itu Emily tentu saja sama terkejutnya Sejak kapan suaminya senang gaduh-gaduh Emily menjadi khawatir Takut suaminya terguncang mentalnya Karena masalah yang dia hadapi Agler Apa besok kita kembali saja? Aku khawatir dengan mas Gilbert Panik Emily Ya bisa kita besok kembali Aku akan memberitahu mama soal ini Hujar Alfred sembari tersenyum Agler berpamitan ingin menemui ibunya Dia melihat Tania sedang duduk di teras Sambil memperhatikan kesunyian malam Ma, siapa Agler? Eh kamu sini duduk Ajak Tania dan memberikan tempat untuk Agler Renan mana? Tanya Tania karena tak mendapati cucunya bersama dengan Agler Sudah waktunya tidur Tadi ikut Emily ke kamar Ujar Agler Tania menganggukkan kepalanya Agler dapat merasakan jika sang mama Tengah memikirkan sesuatu Untuk itu dia memegang tangan Tania Dan mengelusnya pelan Apa yang mama pikirkan? Tanya Agler Tania menggalang sembari memaksakan senyum Tetapi Agler tak mudah dibohongi Dia tahu mamanya sedang memikirkan sesuatu Maha cerita sama Agler Jangan seperti ini Ujar Agler dengan nada memelas Mama hanya kepikiran dengan Hana Kebohongannya membuat suami dan anaknya kecewa Mama takut sekali Ujar Tania dengan sendu Agler mengelan nafas pelan Dirinya Pikir ada masalah yang besar hingga membuat mamanya seperti ini Itu kan salah dia Gak usah mama pikirkan yang terpenting sekarang mama tidak seperti Tante Hana Seru Agler sambil tersenyum Tania seperti tertampar oleh perkataan putranya Hatinya tiba-tiba saja mencolos saat Agler mengatakan seperti tadi Agler mama Hai aku lupa kau harus mengabari om Alfred Jika kita akan kembali besok Selah Agler Besok Pekik Tania Maaf maaf besok kita akan kembali Urusan disini sudah selesai Minggu depan juga Renan akan bersekolah Om Alfred menyuruhku kembali Karena nanti ada orang kepercayaannya yang menghandle disini Terang Agler Agler segera beranjak untuk masuk ke dalam Tania menatap sendu kepergian putranya itu Ada hal yang dirinya sembunyikan Mengingat kejadian Hana Dimana terbongkarnya semua rahasia Membuat Tania tak tenang Dia menatap langit yang dihasil oleh bintang Air Matanya mengenang di pelupuk matanya Bagaimana bisa mama mengatakan padamu Jika kamu bukan keturunan asli keluarga Grison Batin Tania menahan sesak di dadah Emily yang mendekati Tania Dengan membawa setangkir susu hangat Seketika menghangatkan langkahnya Dirinya mendengar gumaman Tania Apa maksudnya? Agler bukan keturunan asli keluarga Grison Batin Emily dengan tetapan tak percaya Hingga dirinya memutuskan untuk kembali ke dapur Karena tubuhnya mendadak lemas setelah mendengarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!